Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Halo? Ya, 4170. Untuk Telkom ya, Pak Hendry? Ya, untuk Telkom itu 4170. Oke, itu adalah resisten terdekat untuk Telkom yang menjadi resisten terdekatnya begitu ya? Ya, support terdekat. Oke, support terdekat 4170 ya maksud saya. Baik, kemudian selain Telkom, ada Astra International juga yang masih direkomendasikan. Apakah memang Anda melihatnya pergerakan dari ASI ini akan mengarah ke supportnya dulu atau resistennya atau seperti apa nih Pak Hendry? Oke, kalau Astra kan justru saya memandangnya berbeda ya. Karena Astra ini kan masuk ke sektor aneka industri. Dan secara umum saya melihat bahwa sektor aneka industri ini ada potensi untuk justru terkoreksi. Jadi kalau untuk Astra ini saya belum merekomendasikan untuk masuk potisi. Karena di sini kemungkinan besar Astra akan terus koreksi dan menguji level supportnya itu di 8350. 8350 cukup jauh memang ya? Iya, betul benar. Oke, untuk trennya sendiri Astra National? Ya, kalau untuk Astra International, trennya sendiri ini saya melihat tanggal 17 April. Ini ada reversal ya sedikit ya. Indeks harga saham gabungan menutup hari perdagangan terakhir. Telkom dan juga Astra National yang banyak sekali direkomendasikan oleh sejumlah aneka dan juga sekretaris. Tapi dari Anda sendiri mungkin Astra National lebih baik menunggu terlebih dahulu begitu ya. Untuk pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini dibuka mengalami penguatan. Pak Hendry, Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang ini sentimen atau mengikuti kondisi bursa global yang ditutup di zona positif? Kemudian di bursa Asia juga cenderung mengalami penguatan dan ini diikuti oleh indeks harga saham gabungan ke? Atau seperti apa nih? Pandangan Anda melihat pergerakannya? Yang telah menutup IISG kompong ya. Sebenarnya penutupan kemarin pun tanggal 21 April disini kita masih kompong ada signal menunjukkan bahwa IISG terus akan mengalami penguatan dengan rata-rata kenaikan itu sebesar 40 poin per hari. Oke, 40 poin per hari? Iya. Oke, sepanjang pekan ini akan masih berlaku Pak Hendry? Iya, sepanjang pekan ini. Bahkan saya melihat ada potensi menuju ke angka 6 ribu dalam akhir pekan ini. Oke, baik. 5.700 yang menjadi target untuk indeks harga saham gabungan dalam pekan ini ya begitu ya Pak Hendry?